Bapak Ibu yang saya hormati, ada survei terbaru kalau tidak salah di bulan Juli 2021 tentang indeks filantropi di dunia. Mereka tahun ini dan saya kira sini sudah tahun ketiga atau keempat, Indonesia indeks kedermawanannya, indeks filantropinya itu selalu nomor satu. Jadi orang Indonesia itu adalah bangsa yang paling dermawan. Derma ini atau mendonasikan apa yang kita miliki, itu bukan hanya Islam. Di agama lain juga kita ada mengenal ajaran. Kalau di Nasrani ada berbagi ceriti kasih ya pada sesama. Kalau sebelumnya, itu sebelum tahun 2018 kalau tidak salah Indonesia itu urutan ketiga. Malah sebelumnya itu urutan ketujuh, urutan kedelapan. Beberapa tahun terakhir ini, itu selalu menempatkan Indonesia sebagai negara yang paling filantropis. filantropis. Dan kalau kita lihat dalam realitas, filantropis-filantropis kita di Indonesia ini mulai dari paling tinggi saya lihat itu di struktur pemerintahan itu adalah wakil presiden. Pak JK punya yayasan, kalah, ya kalah kondisian ya, para pengusaha-pengusaha besar, ya agama lain ada Jarum, kita sebut namanya, Pak Hairul Tanjung, ya sampai kepada masyarakat paling bawah. Semangat berbagi ini adalah DNA-nya orang Indonesia. Kalau tadi Pak Kiai itu bicara tentang DNA, ini adalah DNA Indonesia yang sekiranya pengorganisasannya penting untuk dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah, tapi tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Kiai. Mulai daripada penghimpunannya, pengaturannya, penyalurannya, pemberdayaannya, inilah sesuatu yang penting. Berikatan dengan penyaluran dan pemberdayaan karena kita masih berhadapan dengan musuh besar. Musuh kita masih musuh besar yang kita hadapi bersama, musuh ekonomi berkaitan dengan isi kantor, daya beli, kesehatan yang masih begitu mahal bagi sebahagian. Malah mungkin boleh jadi sebahagian besar rakyat ini untuk mendapatkan pelayanan kelas 1 ke atas itulah barang mahal, yang kelas 1, kelas 3 itu masih menjadi barang mahal. Padahal kesehatan ini adalah modal utama. Yang berikutnya, musuh bersama kita adalah kebodohan dan ketertinggalan. Kebodohan dan ketertinggalan, kalau tadi itu kemiskinan, kemudian kesehatan, kebodohan dan ketertinggalan, inilah juga musuh bersama. Perlidikan ini masih menjadi barang mahal bagi sebahagian rakyat Indonesia. Itu baru kita berkata tentang schooling-nya, baru kita bicara tentang angka partisipasi kasar. Kita belum bicara tentang leaning output-nya, kita belum bicara tentang leaning outcome-nya, mutu kualitas hasil dari pendidikan. Karena mutu pendidikan itu biasanya itu beririsan, berbanding linear dengan biaya. Pendidikan yang bermutu itu relatif mahal. Tidak mahal, itu lebih tinggi kira-kira. Semakin bermutu, semakin membutuhkan biaya pendidikan. Sehingga masyarakat Sulawesi Tenggara tadi yang jumlahnya sekitar 11, sekian persen, menurut Datapak Malaysia yang masih berada di bawah garis, apa namanya, garis kemiskinan, itu kalau dibiarkan, dan itu akan berkembang menjadi belas salju, karena mereka juga akan melahirkan turunan-turunan lain-lain sebagainya, maka jumlah ini bisa menjadi acaman besar secara demografis bagi bangsa ini kedekat. Karena itu penting saya kira semangat tahun, semangat goton royong, semangat kerjasama, semangat kebersamaan ini perlu dipukuk secara bersama untuk keluar dari musuh tadi. Islam itu memiliki ajaran filantropis yang kita kenal dengan zik, zakat, infak, sadakah, dan wakaf. Itu instrumen filantropis di dalam Islam. Ada yang wajib, ada yang bukan wajib. Yang wajib, yang kita kenal dengan inilah dan zakat. Ada perbedaan antara, saya lihat, antara filantropis dengan, kalau di agama lain itu ceriti, itu ada perbedaan yang agak tajam saya lihat. Kalau di agama lain itu, kalau ceriti itu adalah sifatnya jangka pendek. Sedangkan filantropis, inilah sifatnya jangka panjang. Karena itu, maka filantropis itu investasi jangka panjang. Salah satu investasi jangka panjang dan investasi orang modern itu adalah pendidikan. Karena hanya orang modern, itu yang berpikir dan mau berinvestasi untuk pendidikan. Orang yang tidak modern, yang penting hari ini. Pendidikan itu tidak bisa hari ini kita petik. Bagaikan petani itu petani kelapa dia, kelapa kampung lah gitu. Kita tanang hari ini, saya ini orang kampung pak, saya petani kelapa. Kampung saya itu banyak kelapa. Itu kalau kita tanang hari ini nanti paling cepat kita panen itu nanti 6-7 tahun ke depan. Atau 9 tahun kelapa kampung. Kalau melihat keberpihakan pemerintah, bahwa pemerintah itu modern, berpikir modern. Salah satu indikatornya adalah lihat keberpihakannya kepada pendidikan. Kalau dia berpihak ke pendidikan, indikator bahwa pemerintah itu adalah berpihak kepada kemajuan. Kalau dia berpihak kepada kemajuan, berpihak kepada orang modern, dia akan berpihak kepada orang modern. Kalau tidak, itu saya kira indikator yang sebaliknya itu. Walaupun hidup di era modern, tetapi cara berpikir dan cara pengembangannya itu saya kira lawan daripada modern. Karena hanya orang-orang modern saja yang tertarik dengan pendidikan. Berbicara tentang masa depan, bicara tentang investasi jangka panjang. Pendidikan ini adalah kebutuhan asasi. Bukan hanya kesejahteraan, bahkan pendidikan ini seumur dengan manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Di seumur Adam itu, waktuan Tuhan sendiri yang langsung menjadi, yang mengajari Adam, menjadi subjek pendidikan kepada Adam. Dan kita ini melanjutkan, karena itu tugas pendidikan ini istilahnya, istilah kalau saya itu adalah tugas ilahiyah. Mohon maaf kalau dia agak rakyai, saya kira lebih paham. Pendidikan ini, pendidik itu adalah selain menjalankan tugas-tugas ilahiyah. Tetapi untuk mendapatkan pendidikan yang bisa mengangkat, bisa mendorong, yang bisa membuat kehidupan secara keseluruhan ini meningkat, baik pendidikan, kesejahteraan, kesehatan, dan lain-lain, itu masih perlu kita goton royong secara bersama. Karena itu maka saya kira salah satu konsentrasi dari dompet luafa dalam rangka untuk, saya kira bukan hanya dompet luafa, hampir seluruh lembaga-lembaga organisasi filantropis, salah satu konsentrasinya itu adalah di bidang pendidikan. Selain kesehatan, tadi ada rumah sakit, ada rumah sakit, kemudian ada pemberdayaan ekonomi, baik melalui pertanian, wira usaha, peternakan, dan lain-lain sebagainya, juga adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan ini adalah kebutuhan asasi, dan kebutuhan pendidikan ini, keterpunuh antara pendidikan ini akan berimplikasi kepada, jadi akan menjadi multi efek bagi seluruh kehidupan-kehidupan yang lain. Tetapi sayang bagi sebagian masyarakat, tidak terkecari kita di seluruh setenggara masih menjadi barang maaf. Lalu bagaimana tantangan pendidikan kita? Dalam waktu yang singkat ini, karena waktu kita ini hanya sampai duhur, duhur kiri kendara ini jam 11.40, Pak. Kurang kali tinggal, walau lewat ya. Sudah, nanti kita singkat-singkat saja. Pendidikan kita di seluruh setenggara, sejak tahun 2020, dalam segi mutu dan kualitas, itu sudah masuk pada masus 10 besar, versi badan akreditasi sekolah dan medrasa. Yang sebelumnya itu, pada tahun 2019 berada di urutan 13, tahun 2018 berada di urutan 17, tahun-tahun sebelumnya berada di urutan di atas 20. Alhamdulillah, hari ini sudah sampai pada panel 10 besar. Tapi bukan berarti tidak ada tantangan lagi yang kita lihat. Ada dua tantangan besar. Jadi tantangan ini saya kira banyak, ada tantangan yang bersifat lokal, ada tantangan yang bersifat nasional, ada tantangan yang bersifat global. Tapi mungkin saya hanya bersifat global saja. Ada dua tantangan pendidikan secara global, yang dibawa oleh dunia global, tadi sudah disinggung, yang adalah tantangan teknologi, dan tantangan yang berkaitan dengan penduduk. Jadi tidak bisa melepaskan diri, karena teknologi ini masuk pada seluruh lini kehidupan kita. Tetapi, dari sisi infrastruktur teknologi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Malisi, dari sisi infrastruktur teknologi, jaringan saja ini belum merata. Infrastruktur teknologi untuk seluruh setenggara. Di tempat saya, itu kalau Zoom, sering saya masih menikmati korban geografis, korban sila kelima, keadilan sosial bagi sebahagian rakyat Indonesia. Belum menikmati dengan baik, gitu. Masih sering putus-putus ketimbang dengan teman-teman yang ada di tempat lain. Ini dari sisi pemerataan, dari sisi pembangunan infrastruktur, masih berlumpi lagi dari sisi yang lain. Perangkat yang dimiliki. Dari yang tersikian banyak, kadang-kadang saya lihat ini, punya HP yang paling canggih pakai air, kadang-kadang. Saya tidak punya apa-apa. Yang lebih banyak kompatibel dengan berbagai macam aplikasi dan menu-menu, termasuk menu pendidikan. Guru-guru kita sebahagian ini, HP-nya dan laptop-nya tidak kompatibel dengan menu-menu dan platform-platform pendidikan, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Pemandikbud punya platform pendidikan lebih daripada 10. Tapi sebahagian guru itu tidak bisa mengakses. Kalau gurunya saja tidak bisa mengakses, bagaimana dengan siswanya? Kan sulit, itu. Ini juga masih, karena itu mungkin ini yang perlu mendapat perhatian, kehargaan kita kepada pendidikan, diantaranya adalah infrastruktur dan yang berkaitan dengan teknologi. Padahal kehidupan ini termasuk dalam dunia pendidikan, tidak bisa kita menghindarkan diri dari teknologi tersebut. Karena itu maka barangkali secara tidak langsung alokasi pendistribusian dan pemberdayaan daripada apa yang terhimpun di lembaga-lembaga pilantropis secara tidak langsung dalam bidang pendidikan bisa melalui gurunya. Bagaimana melatih meningkatkan keterampilan daripada guru-guru agar mereka kemudian bisa memanfaatkan teknologi dengan baik dalam proses belajar-belajar. Karena kalau kita tunggu dari pemerintah, belum pergi lagi mismanagement dalam penunjukan siapa yang mau menjadi peserta. Ada daerah sekolah tertentu yang orangnya itu-itu terus. Mungkin karena ada kedekatan DNA barangkali dengan pengambil kebijakan. Atau kedekatan kedaerahan, kedekatan jaket, kedekatan macam-macam. Yang istilah saya itu adalah golongan 3D. Ada mungkin yang daerah, ada mungkin yang dana atau duit, dan ada mungkin yang darah. Kedekatan darah, kedekatan daerah, dan kedekatan dana. Masih berada di golongan 3D dalam penunjukan itu. Sehingga sebahagian itu tidak terjangkau. Karena itu maka barangkali alangkah bagusnya kalau untuk penyelurupan, penyelurupan, aset-aset filantropis ini untuk pendidikan, mungkin kita perlu data. Perlu data yang berkaitan dengan kompetensi guru, kemampuan guru, dalam IT skill-nya. Karena tidak bisa menghindar. Ya kalau bisa infrastrukturnya, itu lebih bagus lagi. Tapi paling tidak ini yang mendesak menurut saya. Karena pemerintah juga kan tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Tapi guru, ini masih banyak yang belum tersentuh. Bahkan banyak yang tidak bisa menggunakan. harus belajar kepada anaknya, harus belajar kepada muridnya. Dan ketika itu belajar kepada muridnya, sesungguhnya menjatuhkan martabak dan kehormatan guru. Dan itu terjadi. Hari ini terjadi seperti itu. Ini tantangan besar kita. Karena guru-guru kita sudah terbiasa. Aku masih tetap sepertian dulu. Zona nyaman itu. Belum lagi kemandirian guru. Guru kita itu senang diberi petunjuk. Karena itu, maka kalau ada penyampaian-penyampaian dari pemerintah, dari kepala dinas, dari pengawas, dianggaplah itu adalah kebijakan yang bersifat aturan. Tidak mau keluar lagi dari situ. Belum lagi turun pengawasnya, namanya juga pengawas. Bukan pembina. Bukan penginspirator. Tapi dia pengawas. Kau buat jika RPP sesuai dengan aturan. Kalau tidak salah. Iyikan masalah ini. Padahal, Mas Nadim sudah memberikan merdeka belajar. Merdeka belajar itu bukan semaunya. Tapi merdeka berbuat, merdeka berinovasi. Merdeka untuk berubah. Karena orang yang tidak berubah dan tidak melakukan inovasi, Pak Kiai bilang tadi, itu adalah buta huruf abad 21. Buta huruf abad 21 bukan lagi orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Tapi buta huruf abad kini adalah mereka yang tidak mau berubah dari zona nyamannya hari ini. Tidak mau melakukan inovasi dan tidak mau melakukan karya termasuk dalam dunia pendidikan. Karena itu boleh jadi guru itu adalah orang yang buta huruf. Kalau gurunya saja buta huruf, bagaimana dengan sesuai? Jadi tantangan teknologi ini bisa menjadi tantangan besar. Khususnya kita di Sulawesi Tenggara. Apalagi secara geografis, posisi-posisi pulau-pulau kita ini berada di daerah-daerah Kepelawan. Kami selawesi Tenggara di daerah Kepelawan. 67 persen wilayah Sulawesi Tenggara ini adalah wilayah Kepelawan. Hanya sekitar 37 persen saja daerah. Saya kira mungkin dari sisi ilmu pertanian, khususnya mungkin kelautan, ini adalah potensi. Dan orang cerdata selalu melihat bukan masalah, tapi potensi. Begitu ada corona, ini bukan masalah, tapi adalah peluang. Ini adalah tantangan untuk berbuat. Itu satu, tantangan teknologi. Tantangan yang kedua adalah, kita sedang berhadapan dengan peserta didik, bukan hanya dari sisi bonus demografi tadi, tapi anak-anak milenial yang sedang kita hadapi. Yang melahir, kalau di perguruan tinggi, rata-rata yang kita hadapi sekarang, yang melahir sudah tahun 1995. Sudah tahun 2000-an itu. Sudah generasi Z. Wah, tahun 2010 itu kan sudah generasi Al-FM. Dua-duanya adalah generasi milenial. Yang mengajar ini generasi ekspertis saya. Tidak nyambung. Kita ini tamu di dunia mereka. Lalu kehidupannya adalah dunia teknologi, dunia digital. Semua kan satu saat itu pendidikan itu bukan lagi physical space, tapi akan berubah menjadi digital space. Sehingga bangunan-bangunan ruang-ruang kelas yang kita bayai dengan susah payah selama ini, dengan investasi yang berbagai macam, mungkin satu saat itu akan tinggal menjadi barang yang... karena orang sudah berahli dari physical space kepada digital space. Dan anak-anak kita sejak bangun tidur, bahkan baru lahir, anak-anak kita yang kita hadapi dalam dunia pendidikan adalah anak-anak milenial. Baru lahir, sudah bersentuhan dengan dunia digital. Lalu kalau gurunya gagap, apalagi buta terhadap digital, bisa nyambung gak pendidikan ini? Ini masalah. Karena masyarakat yang kita hadapi terjadi disparitas generasi yang besar. Untung kalau dosen-dosen saya yang belakangan ini, yang sudah kelahiran 80-an, nah itu sudah mulai beradaptasi di masa transisi, cepat dia menyesuaikan. Tapi masih banyak, seperti saya ini lahur tahun 60, 65, masih ada itu dalam dunia pendidikan. Yang amat gagap dengan... Sementara anak-anak kita ini adalah dunianya adalah dunia digital. Ini tantangan tersendiri yang kita hadapi. Nah pendidikan saya kira tidak bisa terlepas dari dunia digital yang akan terjadi, yang sedang dan pasti terjadi secara terus, dengan seolah-olah perkembangannya di masyarakat secara terus menerus. Saya kira ini barangkali Anda persampaikan pada kesempatan singkat. Ini mohon maaf, saya ini hanya menggaris-garis bawahi saja. Seolah-olah tinggal mencari mana yang bisa saya komentari ini dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai dan Pak Melensi tadi. Jadi pendidikan adalah kebutuhan asasi sebagaimana tadi kebutuhan-kebutuhan lainnya, dia adalah merupakan jembatan dan pintu gerbang kita untuk mencapai peradabannya lebih baik. Jangka pendek pendidikan itu adalah pengetahuan, jangka panjang pendidikan itu adalah untuk ekonomi, jangka menengah adalah ekonomi, ini juga harus diperhatikan dan diakomunasi dalam kurikulum dan berbagai macam komponen-komponen pendidikan, tapi jangka panjang pendidikan itu adalah peradabannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.